Halo Halo Bapak Ibu Guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Homo swastiastu, nama budaya, salam pejigaan untuk kita semua Bapak Ibu Guru hari ini saya akan sampaikan informasi penting mengenai guru penggerak kita Jadi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang ini ya, timetable untuk CGP, calon guru penggerak untuk angkatan kelima bulan Mei ini, jadi di bulan Mei ini kira-kira timetablenya atau apa saja yang akan kita sampaikan disini Kita akan mulai, ini ya kita by date, ini akan dimulai sih nanti kayaknya sekitar setelah lebaran ya atau setelah Hari Raya Idul Fitri Nanti kita akan mulai pembukaan itu hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Jadi nanti ada juga pretest mengenai paket modul 1 ya, jadi nanti ini berkaitan dengan modul 1 Kemudian nanti berikutnya tanggal 19 hari berikutnya itu mulai dari diri eksplorasi dan konsep ini mandiri mengerjakan modul 1.1 untuk angkatan kelima, jadi modul 1.1 ini fokus nanti setelah kita memasuki ya di bulan Mei ini Jadi nanti akan kita bahas juga modul 1.1 tentang apa saja ya, nanti kita lihat sama-sama Kemudian hari Jumatnya, jadi lumayan pandet ya, tiap hari akan ada kegiatan untuk guru penggerak Hari Jumat tanggal 25 Mei 2022, nanti ada eksplorasi konsep, ini nanti forum diskusi Kemudian tanggal 21 Mei itu nanti ada loka karya mengenai orientasi PGP atau pendidikan guru penggerak untuk angkatan kelima Kemudian nanti tanggal 23, jadi hari tanggal 22 itu nanti kita free dulu karena itu hari minggu Nanti tanggal 23 Mei nanti akan ada ruang kolaborasi Terus kemudian nanti dilanjutkan di tanggal 24, hari selesai juga ada ruang kolaborasi Nanti kita akan lihat sih nanti diisi dengan kegiatan apa saja Kemudian nanti tanggal 25 Mei hari Rabu itu akan ada demonstrasi kontekstual Kemudian dilanjutkan tanggal 27 setelah hari liburi kenaikan islamasih ya, itu hari kamisnya Jadi akan ada beberapa rangkaian kegiatan mulai tanggal 18 sampai 27 Mei Nah Bapak-Ibu guru, jadi nanti untuk angkatan kelima ini nanti kita akan fokus kepada modul pertama Yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional oleh Giajar Diwantara Nah Bapak-Ibu kira-kira ini isinya apa saja modul ini ya, ini kita lihat sekilas saja, ini kita lihat daftar isinya Kurang lebih untuk modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Giajar Diwantara Nanti untuk tim table-nya nih ya, itu daftar isinya ya, jadi nanti ada laman judul, kemudian dan sebagainya Nanti ada capaian yang juga diharapkan, kemudian ada ringkasan alur belajar merdeka Kemudian berikutnya nanti ada pembelajaran satu, itu mulai dari diri Kemudian pembelajaran kedua itu eksplorasi konsep Kemudian pembelajaran tiga adalah ruang kolaborasi, nanti akan kita lihat sama-sama Itu seperti di ini ya, seperti di timetable tadi yang sudah kita lihat Di waktu, jadi masing-masing itu ada masuk ke dalam pembelajaran Yang jelas nanti ini akan diakhiri dengan aksi nyata, nanti aksi nyata seperti apa nanti akan kita lihat Sesuai proses ya, nanti saya juga akan sharingkan, karena saya juga masuk ke dalam PGP untuk angkatan kelima ini Nanti juga akan saya share apa yang saya dapatkan dari kurang lebih ini ya pendidikan calon guru penggerak untuk angkatan kelima ini Nanti supaya kita saling berbagi, saling melengkapi, kalau ada masukan-masukan boleh disampaikan juga Nah Bapak-Ibu kurang lebih demikian ya informasi baik kita untuk pendidikan guru penggerak untuk angkatan kelima ini Ini akan kita mulai nanti tanggal 18 Mei 2022, hari Rabu, nanti akan ada pembukaan Nah nanti ini akan dilakukan secara daring atau apa namanya atau luring ya Jadi nanti informasi pasti akan disampaikan melalui grup-grup karena memang dalam proses programming ya Kita sebagai calon guru penggerak itu dimasukkan ke dalam grup-grup WA ya Mulai grup kecil sampai grup besar ya per kabupaten kota, jadi kita akan didampingi secara maksimal oleh pendamping praktik Jadi memang dalam proses pembelajaran ini kalau saya lihat dari sharingan dari teman-teman Jadi untuk kekaitan daring jadi nanti dilakukan bersama fasilitator dan instruktur Nah nanti kemudian kalau ada kekaitan luring nanti dilaksanakan bersama PP atau pengajar praktik berupa pendampingan individu dan loka karya Nah jadi nanti ini akan disampaikan dalam dua metode ya Metode yang daring itu berarti lewat instruktur dan fasilitator Kemudian kalau yang luring karena jelas berkaitan dengan tetamu kapasitas akan dilakukan lebih kecil dan nanti ini akan didampingi oleh PP atau pendamping praktik Saya kira demikian bapak ibu guru terima kasih ya sudah mengikuti informasi ini jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Harapannya sih kita bisa berbagi ya mengenai informasi yang penting mengenai guru penggerak Kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditanyakan atau mungkin akan kita disusulkan bersama juga boleh Oke demikian bapak ibu guru terima kasih sudah mengikuti channel ini Kalau yang sekali lagi yang belum subscribe yuk subscribe yuk bantu yuk supaya kita sama-sama semakin apa namanya bisa belajar Oke demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom Om swastiastu nama budaya salam kebajikan untuk kita semua sampai ketemu di konten berikutnya bye bye God bless